Zara dan Marsha hanya bisa terdiam ketika di episode sebelumnya, Dina dan juga para piker jalap story mengatakan bahwa Madina memang benar-benar layak menggantikan posisi Zidat. Karena di episode sebelumnya, Zara dan juga Marsha telah menghina Madina dengan mengatakan bahwa Madina tidak layak untuk memimpin Cafe Love Story karena Madina bukanlah siapa-siapanya Zidat lagi, apalagi saat ini Madina dan juga Zidat telah gagal menikah. Namun, untungnya Dina dan juga para pekerja Cafe Love Story membela Madina. Mereka yakin bahwa Madina pastinya akan bisa memimpin Cafe Love Story dengan sangat baik, seperti amanan yang telah diucapkan oleh Zidat. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah setelah kejadian ini nantinya akan membuat Zara dan juga Marsha akan berhenti mengganggu Madina? Karena kita juga tahu ya guys, bahwa saat ini Zara dan juga Marsha benar-benar sangat membenci Madina setelah mengetahui bahwa Madina sebenarnya adalah calon istrinya Zidat. Nah guys, kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa untuk saksikan kelengkapan ceritanya di Sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pasti akan ambil terus info-info terabdel lainnya di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.